Intro Stan khusus Mentawai, salah satu yang cukup mencuri perhatian pengunjung Bazar Merah Putih. Terpajang berbagai jenis pernak-pernik seperti sabok yang biasa digunakan sikerei. Tombak, alat untuk berburu, ikat kepala untuk upacara adat punen, hingga hasil UMKM Mentawai seperti ikan asin, madu, tepung sagu, hingga batik Mentawai. Semua pernak-pernik ini dijual dan bisa Anda bawa pulang sebagai souvenir atau hiasan untuk mempercantik rumah. Ini juga ciri khas kita Mentawai, ini ada semua segala macam, ini yang sikerei biasa pakai, yang saya pakai juga ini dipakai di saat kunen. Tunen, ini namanya luat, semuanya dijual. Kalau orang suka dengan keunikan Mentawai, bisa lengkap di sini. Jadi bisa lihat souvenir, ini yang biasa dipakai sikerei. Ini namanya sabok, nanti pala sikerei mau menari, mereka pakai itu gini. Selain menghadirkan hasil budaya dan seni, di Bazar Merah Putih juga ada aneka jajanan dan kuliner khas daerah, serta produk-produk hasil industri. Uniknya, pengunjung hanya dikenakan tarif 50% dari harga yang tertera. Setiap transaksi dilakukan secara non-tunai. Bazar Merah Putih digelar perkumpulan warga keturunan Tionghoa kawasan Pondok Padang, dari tanggal 13 hingga 21 Agustus. Acara ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Kalau kita bicara dengan UMKM, untuk put ini saja, itu ada 51 tenan. Kemudian kalau yang namanya di Fisien, ya Fisien itu ada 54 tenan juga, 54 yang menyewastkan. Ditambah kemudian tentu adanya permainan-permainan rakyat lah gitu. Jadi semua pengunjung di sini mau baik rekodifikasi masuknya maupun juga ada transaksi di sini harus mewajibkan pakai itu. Wali Kota Padang, Henry Septa memberikan apresiasi atas pelaksanaan Bazar Merah Putih ini. Menurutnya, rangkaian kegiatannya digelar beberapa hari belakangan di Kota Padang mampu membangkitkan gairah perekonomian UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Nah harapan kita, ya tentu dengan ini UMKM juga akan terbantu. Dengan adanya kegiatan bazar selama satu minggu ya. Satu minggu insya Allah akan terbantu membuat peredaran uang di Kota Padang makin banyak. Bazar Merah Putih bertempat di Gor HTT Padang dan dibuka mulai pukul 5 sore hingga 11 malam dengan harga tiket masuk 5.000 rupiah. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.